Pemirsa Tuan Tersangka Narkoba Polres Sumedang menangkap 8 tersangka penyalahgunaan narkotika jenis syabu. Dari ke-8 tersangka tersebut, petugas kepolisian beragam barang bukti kejahatan dengan berat beragam. Dalam kurun waktu 2 bulan, Satres Narkoba Polres Sumedang berhasil mengamankan 8 orang tersangka pengedar dan pengguna narkotika jenis syabu. Dari tangan para tersangka, petugas berhasil mengamankan narkotika jenis syabu sebanyak 47,99 gram, ganja 328,49 gram, serta narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 163,29 gram yang sudah dikemas. Selain itu, barang bukti yang ikut diamankan diantaranya yakni 15 paket tembakau yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening, 18 paket tembakau berbagai merek, 6 buah timbangan digital, 5 paket plastik bening, 1 bong alat hisap sabu, dan 8 buah telpon genggam. Kedelapan tersangka tersebut berinisial DPK, AB, RMF, AHD, GH, MKR, UD, dan TS yang merupakan seorang residivis. Kapolore Sumedang AKBP Indra Setiawan mengatakan, dari kedelapan tersangka tersebut, tiap tersangka memiliki peran masing-masing, ada yang berperan sebagai penjual, perantara ataupun kurir, dan juga sebagai produsen. Modus para tersangka ada yang menjual melalui media sosial, dipetakan melalui Google Maps, transfer, transaksi secara tatap muka, dan disimpan di tempat yang sudah ditentukan. Jadi, yang akan kami sampaikan, jadi pengungkapan perkara penyelenggunaan narkoba yang berhasil, Alhamdulillah kita lakukan, itu dari bulan Juli dan sampai dengan bulan Agus ini. Jadi ada 5 hasil atau 5 perkara yang berhasil kita ungkap terkait dengan penyelenggunaan narkoba ini, di mana ada 8 tersangka yang kita tahan dari 5 perkara tersebut. Dan kemudian untuk barang buktinya sendiri, yang berhasil kita amankan, yaitu narkotika jenis sabu sebanyak 47,99 gram, kemudian ganja sebanyak 328,49 gram, serta narkotika jenis sabu sebanyak 163,29 gram, di mana masing-masing memang dikemas dalam paketan-paketan, yang seperti bisa kita lihat di barang bukti yang kita kasih mengamankan. Nah, kemudian perang dari para tersangka ini, yaitu sebagai penjual ataupun perantara, serta yang untuk yang cinta di sini justru dia juga memproduksi yang terhadap penelenggunaan penjara ini. Akibat perbuatannya para pelaku dijerat pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2, serta pasal 111 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman sesuai masing-masing perannya, diantaranya terendah 5 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara. Sedangkan untuk tersangka produsen, diancam penjara seumur hidup ataupun pidana mati.